Kita melakukan pemupukan dan pembersihan rumput yang ada di apa namanya di sekitar cabe Jadi seperti inilah teman-teman pengupukannya dan kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos yang kita sudah fermentasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat siang Semoga kabar baik semuanya Amin Amin Oke teman-teman kali ini Saya akan membagikan ini cara pemupukan Dan panin cabai Jadi sambil kita panin ini Kita melakukan pemupukan juga Dengan pembersihan rumput yang ada di area cabai Pohon cabai seperti itu Jadi masih lanjutan yang kemarin Setelah kita buat pupuk kandang Dijadikan kompos Ini kita langsung pakai ini yang kita sudah fermentasi Langsung kita gunakan di tanaman cabai Itu dengan cara kita melobani di samping kiri kanan Untuk kita masukkan pupuk kandangnya atau pupuk kompos Jadi seperti yang kemarin Saya jelaskan di dalam cara pencampurannya Untuk kita buat fermentasi Itu kita diamkan sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih Kemudian kita gunakan kembali di tanaman cabai Jadi ini bisa di sayur juga bisa Di tanaman lain Cuma kita fokus di tanaman cabai kembali Ini termasuk gagal ini teman-teman Karena sudah hampir 3 bulan Ini banyak sekali yang mati Kebetulan daerahnya di sekitar sini cukup panas Jadi mungkin dari faktor cuaca Jadi ini banyak sekali yang mati Ini teman-teman Walaupun itu kita sudah berbagai macam Obat yang kita gunakan Ini masih tetap seperti itu teman-teman Oke kita lanjut ya Di samping kita melakukan pemupukan Dan panen Kita ganti kembali yang mati Jadi kita ganti bibinya kembali Kita tanam pulang Kebetulan ini banyak sekali yang mati teman-teman Mungkin faktor cuaca seperti itu Oke sekira seperti itu teman-teman Yang bisa saya share Kepada teman-teman Tentang perkembangan Kebun cabai kami Yang sebelum Mulai dari penanaman ini Penanaman bibit cabai Sampai ke Pemasangan murusanya Ini seperti inilah hasilnya teman-teman Sudah tiga bulan ini lebih Sayang banyak sekali yang mati Oke Ini kegiatan kami Di dalam Lanjutan Mulai dari Penanaman sampai di umur tiga bulan Di umur panen Jadi semoga Bisa bermanfaat Sering kami Di dalam melakukan Penanaman cabai Pemanfaatan kotoran ayam Yang bisa kita gunakan Di tanaman Baik itu di cabai Atau tanaman yang lain Yang sudah kita fermentasi Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih.